Benjamin Netanyahu menyatakan siap memecat Menteri Pertahanan Yoav Galant. Netanyahu berencana mengganti Galant dengan Gideon Sa'ar. Dua pejabat Israel itu diketahui kerap berselisih dan berbeda pendapat. Galant kerap membantah Netanyahu hingga melontarkan beberapa kritikan tajam. Netanyahu diketahui telah memecat Galant pada Maret tahun lalu. Namun ia segera mengembalikan Galant karena terus ditekan oleh publik Israel. Perselisihan terbaru antara Netanyahu dan Galant adalah soal perang Lebanon. Netanyahu dan Galant berselisih pendapat mengenai pendekatan terhadap Hezbollah. Netanyahu ingin perang dengan Hezbollah ditingkatkan. Sementara Galant menganjurkan upaya diplomatik demi meredakan ketegangan. Negosiasi antara tim Netanyahu dan Sa'ar sedang berlangsung untuk menggantikan Galant, kata lembaga penjiaran publik Israel Khan. Meski begitu pemerintah Israel membantah isu bahwa Netanyahu bakal memecat Galant. Terima kasih telah menonton!